Serial 7 Senjata Seri 2 Golok Kemalah Hijau Jilid 8 Bab 8 Siasat Pinjam Golok Membunuh Orang Perkiraan Mereka, Lu Kyo Pasti Akan Membunuhmu Untuk Membalas Dendam Bagi Kematian Putranya Tapi Entah Mengapa Ternyata Lu Kyo Sangat Mempercaya Dirimu Karena Dia Tahu Aku Bukan Orang Yang Pandai Bicara Bohong, Sambung Toan Giyok Dari Mana Dia Bisa Tahu? Dia Tidak Terlalu Mengenali Dirimu Kembali Toan Giyok Tertawa Tapi Kami Pernah Menjudi Bersama Apakah Kau Tak Pernah Mendengar Orang Berkata Di Meja Judi Paling Gampang Melihat Watak Seseorang Hoa Hoa Hang Ikut Tertawa Kalau Begitu, Punya Duit Banyak Tampaknya Bukannya Sama Sekali Tak Bermanfaat Toan Giyok Termenung Dan Berpikir Sejenak Kemudian Perlahan-lahan Ujam Ya Di Kolong Langit Memang Tak Ada Persoalan Yang 100% Jelek Bukan Begitu Aku Tak Tahu Belum Pernah Aku Berpikir Sebanyak Kau Toan Giyok Tertawa Getir Hingga Kini Aku Masih Belum Menemukan Bagaimana Caranya Untuk Membuktikan Bahwa Tiat Suilah Pembunuh Sebenarnya Ai, Masalah Ini Memang Sulit Sekali Hoa Hoa Hang Menghela Napas Panjang Karena Masalahnya Kita Harus Berhadapan Dengan Saksi Orang Mati Tapi Paling Tidak Aku Harus Membuktikan Dulu Kalau Dia Adalah Anggota Ching Leong Hwe Membuktikan Kalau Dia Bersekongkol Dengan Hoa Yalei Apakah Kau Telah Berhasil Menemukan Care? Terbaik Belum Sedemikian Rapat Dan Tertutup Ching Leong Hwe Bila Kau Ingin Mencari Orang Lain Untuk Membuktikan Bahwa Mereka Anggota Ching Leong Hwe Aku Rasa Hal Ini Pada Hakikatnya Mustahil Aku Pun Pernah Mendengar Akan Hal Ini Rasanya Dalam Beberapa Ratus Tahun Belakangan Belum Pernah Dalam Dunia Persilatan Terdapat Perkumpulan Yang Begini Rahasia Dan Ketatnya Oleh Sebab Itu Walaupun Tadi Kita Berhasil Menahan Ciu Lim Berdua Belum Tentulis Berani Membocorkan Rahasia Tentang Tiat Sui Maka Aku Sendiri Pun Sama Sekali Tak Punya Pikiran Untuk Berbuat Begitu Tiat Sui Maupun Hoa Yalei Sendiri Pun Semakin Tak Mungkin Akan Mengakuinya Ya Tidak Mungkin Hoa Hoa Hang Menghela Napas Panjang Jadi Kau Belum Berhasil Menemukan Suatu Care? Terbaik Tanyanya Sekarang Aku Belum Tahu Sahut Toan Giyok Sambil Tertawa Yang Kuketaui Saat Ini Adalah Tak Ada Hal Yang Tidak Mungkin Di Dunia Ini Apakah Kau Benar-Benar Tak Pernah Percaya Kalau Tiada Persoalan Yang Tak Bisa Kau Lakukan Di Dunia Ini Eh H.M Hoa Hoa Hang Memandang Sekejap Kearahnya Tiba-Tiba Dia Ikut Tertawa Lebar Apa Yang Kau Tertawakan Tegur Toan Giyok? Menertawakan Dirimu Tampaknya Walaupun Kau Benar-Benar Dimasukan Orang Kedalam Petit Pun Tak Pernah Akan Putus Asa Tepat Sekali Tertadang Aku Sendiri Pun Tak Tahu Sebetulnya Kau Ini Iedih Cerdas Daripada Orang Lain? Atau Justru Lebih Goblok Aku Sendiri Pun Tak Tahu Tapi Paling Tidak Aku Tahu Bahwa Hidupku Jauh Lebih Riang Dan Gembira Daripada Orang Lain Apalagi Yang Kau Ketahui Aku Tahu Juga Bila Kita Hanya Duduk Terus Di Tempat Ini Tak Bakal Ada Orang Yang Muncul Sendiri Di Tempat Ini Dan Mengakui Dirinya Sebagai Seorang Pembunuh Lantas Kau Berniat Pergi Kemana Pergi Mencari Piat Sui Kau Hendak Mencarinya Hoa Hoa Hang Menegas Masa Hanya Dia Yang Boleh Mencari Aku Sementara Aku Tak Boleh Pergi Mencarinya Kau Benar-Benar Akan Mengantar Dirimu Sendiri Selama Hidup Tak Mungkin Aku Bersembunyi Terus Tak Berani Bertemu Orang Sahut Toan Giyok Sambil Tertawa Getir Bersembunyi Selama Beberapa Haripun Tak Mau Tidak Kenapa Karena Sebelum Bulan 4 Tanggal 15 Aku Harus Sudah Tiba Di Pocu Sanceng Mendadak Hoa Hoa Hang Tidak Bicara Lagi Malam Semakin Kelam Suasana Pun Semakin Hening Cahaya Bintang Yang Redup Pertemancar Masuk Lewat Jendela Lamat-Lamat Hanya Terlihat Wajah Cantik Gadis Itu Serta Sepasang Matanya Yang Jeli Sinar Matu Yang Terpancar Seolah Terselit Perasaan Yang Sangat Aneh Bulan 4 Tanggal 15 Adalah Hari Ulang Tahun Cuji Siok Kembali Toan Giyok Berkata Cuji Siok Adalah Saudara Karipayahku Hoa Hoa Hang Mendungakan Kepala Menggunakan Sepasang Matanya Yang Jeli Memelototi Pemuda Itu Kemudian Bertanya Benarkah Kau Terburu-Buru Berangkat Kesana Hanya Untuk Menyampaikan Ucapan Selamat Panjang Umur Kepada Cuji Masa Aku Bohong Hoa Hoa Hang Menundukan Kepala Makin Rendah Ditariknya Ikat Pinggang Lalu Diikatnya Jari Tangan Sendiri Kuat-Kuat Setelah Termenung Lama Sekali Baru Berkata Lagi Aku Dengar Cuji A Mempunyai Seorang Putri Yang Sangat Cantik Benarkah Dia Amat Cantik Aku Tidak Tahu Aku Pun Belum Pemah Menjumpainya Konon Tujuan Cuji A Menyelenggarakan Testa Ulang Tahun Kali Ini Adalah Karena Dia Ingin Memilih Calon Menantu Kembali Dan Mendungak Melotot Sekejap Ke Arah Toan Giyok Dan Serunya Dingin Kelihatannya Kau Punya Harapan Besar Terpilih Menjadi Calon Menantunya Toan Giyok Tertawa Paksa Dia Seperti Ingin Mengucapkan Sesuatu Tapi Kemudian Ditahan Ingin Menatap Wajahnya Apa Mau Dibilang Dia Tak Berani Bertatapan Angin Berhembus Sepuai Menggoyang Dedaunan Suara Gemerisik Mengiringi Keheningan Malam Yang Mencekam Tiba-Tiba Pemuda Itu Menghela Napas Panjang Bisiknya, Kau Seharusnya Pulang Dan Kau Tanya Hoa Hoa Hong Aku Akan Pergi Mencari Tiat Sui Hektometer, Apakah Hanya Kau Yang Boleh Pergi Mencarinya Sedang Aku Tak Boleh Dengus Hoa Hoa Hong Sambil Tertawa Dingin Tapi Persoalan Ini Sedikit Pun Tak Ada Sangkut Pautnya Dengan Dirimu Sebetulnya Memang Tak Ada Sangkut Pautnya Tapi SBL Enam Rang Sudah Ada Akhirnya Toan Giyok Tak Talian Untuk Berpaling Dan Menatap Wajahnya Lekat-Lekat Gadis Itu Sama Sekali Tidak Menghindari Tatapan Matanya Cahaya Bintang Menyinari Matanya Sorot Meci Gadis Itu Seakan Terselip Perasaan Sedih Dan Duka Yang Tak Dapat Diutarakan Biarpun Dia Tak Mampu Berkata-Kata Namun Matanya Masih Dapat Melihat Dengan Jelas Toan Giyok Tak Tahan Untuk Mengulurkan Tangan Tiba-Tiba Sepasang Tangan Mereka Saling Genggam Saling Berpegangan Dengan Kencang Kali Ini Siapapun Tak Ingin Menarik Kembali Tangan Mereka Tangannya Terasa Begitu Lembut Halus Tapi Dingin Malam Semakin Larut Semakin Hening Cahaya Bintang Masih Bertebaran Di Angkasa Angin Musim Semi Terasa Masih Lembut Dan Hangat Seluruh Langit Dan Bumi Seakan Ikut Mencair Di Tengah Cahaya Musim Semi Yang Indah Ini Entah Berapa Lama Sudah Lewat Akhirnya Toan Giyok Berkata Aku Akan Pergi Mencari Tiat Sui Karena Aku Sudah Tiada Jalan Lain Yang Bisa Ditempuh Biarpun Ayahku Bisa Menerima Kenyataan Seperti Apapun Tak Nanti Dia Tahan Bila Orang Lain Menganggap Diriku Sebagai Seorang Pembunuh Keji Aku Tahu Oleh Sebab Itu Walaupun Aku Tahu Perbuatan Ini Sangat Berbahaya Dan Amat Goblok Namun Mau Tak Mau Aku Harus Melakukannya Juga Aku Tahu Padahal Aku Tidak Memiliki Keyakinan Apapun Untuk Satu Bisa Menghadapinya Aku Tahu Hoa Hoa Hang Mengangguk Tapi Kau Masih Bersikeras Ingin Mengikuti Aku Sebetulnya Bisa Saja Aku Tak Ikut Pergi Ujar Hoa Hoa Hang Sambil Menggigip Bibir Tapi Sekarang Sudah Tak Mungkin Lagi Untuk Tidak Pergi Masa Kau Masih Belum Paham Toan Giyok Menatap Wajah Gadis Itu Dengan Lembut Akhirnya Dia Menghela Napas Panjang Aku Paham Tentu Saja Aku Paham Hoa Hoa Hang Tersenyum Manis Katanya Dengan Lembut Asalkah Sudah Memahami Akan Hal Ini Sudah Lebih Dari Cukup Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Dapat Bertemu Tiat Sui Sebenarnya Kau Tak Perlu Pergi Mencarinya Kenapa Karena Asal Ada Orang Melihat Jejatmu Mereka Segera Akan Melaporkan Hal Ini Kepadanya Dan Dia Sendiri Langsung Akan Datang Mencarimu Sekarang Juga Kita Akan Kesana Kenapa Sekarang Bukan Siti Yang Tepat Memangnya Kita Harus Nenunggu Di Sini Hingga Terang Tanah Nanti Bila Kau Benar-Benar Percaya Bahwa Tiada Soalan Yang Tak Mungkin Di Dunia Ini Sekarang Tidurlah Duluk Dengan Nyentoan Giyok Benar-Benar Teridur Dia Masih Muda Seorang Pemuda Yang Sudah Kelelahan Dimanapun Ia Berada Pasti Ada Tempat Untuknya Beristirahat Ada Tempat Tidur Untuknya Apalagi Dia Berada Di Sisinya Tempat Manakah Di Dunia Ini Yang Lebih Hangat Aman Dan Lebih Tenteram Daripada Berada Di Sampingnya Bukankah Pelukan Seorang Gadis Yang Begitu Lembut Dan Menyenangkan Sesungguhnya Merupakan Surga Bagi Kau Lelaki Bahkan Dalam Mimpi Pun Terbawa Kehangatan Dan Keindahan Sewaktu Terbangun Dari Tidurnya Tadi Ia Menjumpai Dirinya Tertidur Di Atas Pahah Wah Wah Hong Di Atas Pahanya Yang Hangat Ia Tidak Ikut Tidur Hanya Mengawasi Pemuda Itu Dengan Perasaan Lembut Begitu Membuka Mata Tuan Giyok Langsung Melihat Wajahnya Melihat Kehangatan Dan Kelembutan Cinta Yang Pada Saat Biasa Tersembunyi Di Balik Sorot Matanya Dalam Waktu Sekejap Tiba-Tiba Ia Merasa Telah Berubah Menjadi Seorang Wanita Sesungguhnya Bukan Lagi Gadis Muda Yang Suka Mencari Cepcok Dan Adu Mulut Ia Menatapnya Dan Tertawa Tawa Mereka Begitu Yang Begitu Polos Dan Bersungguh Hati Tiada Rasa Malu Lagi Di Antara Mereka Tiada Pula Rasa Menyesal Atau Permintaan Maaf Biarpun Ia Bersandar Di Atas Pahanya Namun Semua Itu Dianggap Hal Yang Lumrah Biasa Dan Tak Ada Yang Aneh Perasaan Hati Mereka Saat Ini Secara Udara Di Luar Jendela Begitu Segar, Bersih Penuh Harapan Dan Cahaya Terang Sinar Matahari Di Musim Semi Memang Tak Pernah Membuat Orang Kecewa Mereka Berjalan Di Bawah Cahaya Matahari Mereka Telah Bertemu Banyak Orang Mereka Merasa Setiap Orang Seakan Sedang Gembira Tentu Saja Ada Banyak Orang Telah Melihat Mereka Berdua Dan Merasakan Juga Kegembiraan Sepasang Muda Mudi Ini Sesungguhnya Mereka Memang Pasangan Yang Amat Mengagumkan Tapi Yang Paling Menarik Perhatian Orang Bukanlah Toan Giyok Melainkan Hoa 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 Hong Memang Tidak Banyak Perempuan Berpakaian Ketat Yang Berlalu Lalang Di Tengah Jalan Apalagi Perempuan Dengan Perawakan Tubuh Yang Begitu Indah Ramping Dan Adat Berisi Semua Orang Memperhatikan Dirimu Di Siktoan Giyok Kenapa Mereka Tidak Memperhatikan Aku Karena Kau Tidak Semenarik Aku Sahut Hoa Hoa Hong Sambil Tertawa Cekikikan Tapi Kepalaku Bemilai 5.000 Tahil Perak Kini Hoa Hoa Hong Baru Sedikit Keheranan Tadi Dia Masih Belum Terpikir Sampai Kesitu Di Saat Seorang Gadis Sedang Menjadi Pusat Perhatian Banyak Orang Mungkinkah Pikirannya Dapat Membayangkan Persoalan Yang Lain? Mungkin Saja Orang Yang Telah Melihatmu Sekarang Secara Kebetulan Belum Sempat Melihat Surat Pengumuman Yang Disebar Luaskan Tiat Sui Kau Sempat Melihatnya Dimana Dalam Warung Penjual Teh Warung Teh Dimana Pun Di Dunia Ini Biasanya Merupakan Tempat Yang Paling Ramai Walaupun Sekarang Hari Masih Pagi, Namun Kebanyakan Warung Teh Sudah Buka Pagi Kulit Direndam Air, Sore Air Merendam Kulit Orang Hang Chiu Yang Paling Mengerti Mencari Kenikmatan Tak Mungkin Akan Mengendun Di Rumah Pada Pagi Hari Sambil Menikmati Bubur Buatan Bini Bak Pau, Kepiting Goreng, Soun Yang Chiu Yang Dijual Di Rumah Makan Kota Hang Chiu Sama Tersohornya Seperti Ca Sau, Sioma Yang Dijual Di Rumah Makan Kuang Tung Anehnya, Hampir Semua Orang Yang Berada Dalam Warung Teh Itu Tak Ada Yang Menaruh Perhatian Terhadapnya Sepasang Mati Mereka Masih Tetap Mengawasi Hoa Hoa Hang Tanpa Berkedit Mungkinkah Orang-Orang Itu Semuanya Setan Perempuan Dan Tak Satupun Yang Tergoda Oleh Harta Dua Lelaki Kekar Berjalan Masuk Kedalam Ruangan Sambil Membawa Sangkar Burung Tempat Yang Mereka Pilih Kebetulan Persis Di Bawah Pengumuman Berhadiah Orang Itu Sedang Mendungakan Kepala Memperhatikan Wajah Toan Giyok Lalu Entah Berbisik Apa Kepada Sobatnya Toan Giyok Segera Memberi Kedipan Mati Kepada Hoa Hoa Hang Kemudian Dengan Langkah Perlahan Berjalan Lewat Bahkan Dengan Gaya Seakan Tak Sengaja Berdiri Di Bawah Pengumuman Itu Sambil Mengamatinya Dua Orang Lelaki Yang Membawa Sangkar Burung Itu Memandangnya Beberapa Kejap Siapa Tahu Kembali Mereka Berpaling Kearah Lain Sambil Berteriak Kepada Pelayan Siapkan Dua Porsi Bak Pao Dan Sepoci Teh Leong Ching Mungkinkah Mereka Lebih Tertarik Pada Bak Pao Daripada Uang Hadiah Sebesar 5.000 Tahil Perak Toan Giyok Berdehem Beberapa Kali Kemudian Mulai Membaca Tulisan Pada Pengumuman Itu Dengan Suara Lantang Barang Siapa Mengetahui Jejak Orang Ini Dan Datang Memberi Laporan Disediakan Hadiah Sebesar 5.000 Tahil Perak Di Bawahnya Sama Sekali Tak Tercantum Alamat Yang Jelas Toan Giyok Segera Berlagak Seolah Baru Sadar Kalau Orang Yang Sedang Diburu Adalah Dirinya Segera Ia Memperlihatkan Sikap Ketakutan Setengah Mati Siapa Tahu Kedua Orang Itu Masih Tetap Menganggapnya Gadungan Tiba-Tiba Toan Giyok Tertawa Terhadap Mereka Tegurnya, Menurut Kalian, Mirip Tidak Lukisan Di Pengumuman Itu Dengan Wajahku Sama Sekali Tak Mirip Jawaban Kedua Orang Itu Tegas Dan Tuntas Toan Giyok Tertegun, Sambil Tertawa Paksa Ujarnya Lagi Tapi Mengapa Aku Makin Melihat Merasa Semakin Mirip Dengan Wajahku Dua Orang Itu Sudah Mulai Minum Teh Jangankan Menjawab, Menggubris Pun Tidak Kalau Boleh, Toan Giyok Ingin Sekali Menjewer Pelinga Kedua Orang Itu Ingin Bertanya Kepada Mereka Sebetulnya Orang Buta? Atau Orang Goblok? Seorang Pelayan Teh Sedang Menuang Air Putih Dalam Poci Tamunya Toan Giyok Segera Menarik Tangan Orang Itu Dan Tanyanya Dengan Suara Keras Coba Kau Perhatikan Lukisan Itu, Mirip Tidak Dengan Wajahku Sekuat Tenaga Pelayan Itu Menggeleng Dia Seakan Baru Bertemu Orang Gila Paras Mukanya Pucat Pias Karena Ketakutan Untuk Kesetian Kalinya Toan Giyok Tertegun Sementara Itu Hoa Hoa Hang Berjalan Menghampiri Diam-Diam Menarik Ujung Bajunya Berputar Biji Matu, Toan Giyok Sengaja Menggunakan Suara Yang Bisa Terdengar Banyak Orang Teriaknya, Gambar Wajah Di Pengumuman Itu Jelas Adalah Aku Aneh, Sungguh Aneh Kenapa Tak Seorang Pun Bisa Melihat Dan Mengetahuinya Sambil Bicara Dia Amati Perubahan Wajah Orang Lain Tapi Seluruh Tamu Yang Berada Dalam Warung Teh Itu Seolah Tiba-Tiba Berubah Jadi Setan Kelaparan Semua Bukan Saja Tak Ada Yang Mendengahkan Kepala Untuk Mengamati Dia Bahkan Setiap Orang Menundukan Kepala Sambil Menghabiskan Sarapan Mereka Toan Giyok Benar-Benar Mati Kutu Dia Merasa Mau Menangis Tak Bisa Mau Tertawa Pun Tak Dapat 5.000 Tahil Perat Satu Jumlah Duit Yang Amat Besar Mengapa Justru Tak Ada Yang Mau Menerimanya Dia Sama Sekali Tak Habis Mengerti Tampaknya Hoa Hoa Hang Pun Tidak Habis Pikir Akhirnya Ia Menarik Toan Giyok Untuk Diajak Duduk Katanya Sambil Tertawa Paksa Mungkin Saja Ada Orang Yang Telah Pergi Memberi Laporan Hanya Saja Mereka Tak Berani Terlihat Olehmu Semoga Saja Begitu Sahut Toan Giyok Sambil Menghela Napas Panjang Maka Mereka Pun Mulai Menunggu Untung Bakpao Serta Soun Masakan Tempat Itu Cukup Lezat Hingga Seluruh Bakpao Dan Dua Mangkuk Soun Habis Disantap Suasana Tetap Tenang Dan Sama Sekali Tidak Terjadi Apapun Sekali Lagi Toan Giyok Memperhatikan Lukisan Di Atas Dinding Lalu Gumamnya Jangan-Jangan Lukisan Itu Memang Sama Sekali Tak Mirip Aku Aneh Kalau Tak Mirip Hoa Hoa Hang Menimpali Kalau Memang Mirip Mengapa Mereka Tak Mau Mencari Tambahan Uang Sebesar 5.000 Tahil Sungguh Aneh Betul Memang Agak Aneh Toan Giyok Menghela Napas Panjang Kembali Ujarnya Sambil Tertawa Getir Ketika Aku Tak Ingin Dikenali Orang Lain Mungkin Saat Ini Hampir Semua Orang Yang Hadir Dalam Ruangan Ini Telah Mengenali Diriku Hoa Hoa Hang Ikut Menghela Napas Katanya Pula Sambil Tertawa Getir Memang Banyak Kejadian Di Dunia Ini Yang Begitu Keadaannya Belum Selesai Dia Berkata Mendadak Terlihat Seseorang Berjalan Masuk Kedalam Ruangan Kemudian Satu Per Satu Merobek Semua Pengumuman Yang Menempel Di Atas Dinding Ternyata Semua Orang Tamu Yang Berada Dalam Warung Teh Itu Tak Ada Yang Menaruh Perhatian Bahkan Sikap Mereka Seakan-Akan Tidak Melihatnya Sama Sekali Tentu Saja Toan Giyok Melihat Kejadian Ini Orang Itu Berwajah Hitam Bekat Dengan Sinar Matla Tajam Ternyata Dia Tak Lain Adalah Kiyow Losam Orang Yang Suka Mencampuri Urusan Orang Lain Baru Saja Toan Giyok Ingin Menegurnya Mengapa Dia Begitu Suka Mencampuri Urusan Orang Lain Siapa Tahu Pada Saat Itu Kembali Terlihat Seseorang Yang Dikenalnya Berjalan Masuk Kedalam Ruangan Dia Adalah Seorang Tojin Berlengan Tunggal Berwajah Bersih Tapi Kurus Tidak Menunggu Di Sapa Toan Giyok Ia Sudah Berjalan Menghampiri Dan Menegur Sambil Tersenyum Wah Hari Ini Kalian Berdua Benar-Benar Amat Santai Sepagi Ini Sudah Keluar Rumah Untuk Minum Teh Tojin Pun Tampak Amat Santai Hari Ini Balas Hoa Hoa Hang Dengan Nada Ketus Sepagi Ini Sudah Keluar Rumah Minum Teh Ku Tojin Tertawa Aku Dengar Ada Seorang Ona Amat Senang Mencampuri Urusan Orang Mungkin Kaulah Orangnya Tepat Sekali Sahut Toan Giyok Sambil Tertawa Geli Dengan Gemas Hoa Hoa Hang Melotot Sekejap Ke Arahnya Tapi Dia Segera Menahan Diri Dan Tidak Mencari Gara-Gara Pada Pemuda Itu Karena Pada Saat Itulah Kiyo Lo Sam Telah Berjalan Mendekat Melemparkan Setumpukan Kertas Pengumuman Yang Baru Saja Dirobeknya Ke Atas Meja Lalu Ujarnya Sambil Tertawa Inilah Beberapa Lembar Yang Terakhir Aku Seorang Diri Telah Menarik Balik Tiga Ratusan Lembar Kenapa Harus Ditarik Kembali Tak Tahan Toan Giyok Bertanya Karena Aku Memang Suka Mencampuri Urusan Orang Lain Jawab Kiyo Lo Sam Toan Giyok Menghelana Pas Panjang Ia Harus Mengakui Bahwa Apa Yang Dikatakan Memang Kenyataan Kalau Memang Senang Mencampuri Urusan Orang Tolong Sekarang Tempelkan Kembali Semua Pengumuman Itu Satu Per Satu Seru Hoa Hoa Hang Sambil Menarik Muka Kenapa Harus Menempelkan Kembali Semua Kertas Rongsok Itu Siapa Bilang Kertas Itu Rongsokan Aku Masa Kau Tak Menginginkan Uang Hadiah Sebesar 5.000 Tahil Perak Ingin Sayang Tak Ada Orang Yang Mau Memberu Untukku Kata Kiyo Lo Sam Bukankah Tiat Sui Sudah Tak Ingin Menangkapnya Lagi Oh Baru Tahu Sekarang Hoa Hoa Hang Sektika Tertegun Begitu Pula Dengan Toan Giyok Lewat Beberapa Saat Kemudian Tak Tahan Kembali Hoa Hoa Hang Sektika Tiat Sui Berubah Pikiran Tio Lo Sam Memandangnya Sekejap Lalu Memandang Pula Ke Arah Toan Giyok Setelah Itu Balik Tanyanya Memangnya Kalian Belum Tahu Kalau Sudah Tahu Buat Apa Aku Mesti Bertanya Tio Lo Sam Menatapnya Beberapa Saat Kemudian Sambil Tertawa Tergelak Ujarnya Mungkin Saja Karena Dia Secara Tiba-Tiba Berubah Jadi Orang Baik Kembali Hoa Hoa Hang Sektika Tertegun Pula Dibuatnya Hoa Hoa Hang Sektika Tertawa Dingin Memangnya Hanya Dia Saja Yang Boleh Mencari Kami Sementara Kami Dilarang Pergi Mencarinya Untuk Kesekian Kalinya Tio Lo Sam Sektika Tertawa Terbahak-bahak Hahaha Tentu Saja Kalian Boleh Mencarinya Bahkan Pasti Berhasil Menemukannya Tawanya Kelihatan Sangat Aneh Amat Misterius Dari Mana Kau Tahu Kami Pasti Berhasil Menemukannya Tanya Hoa Hoa Hang Karena Aku Bersedia Mengantar Kalian Pergi Kesana Benar Saja Ia Benar-Benar Membawa Mereka Pergi Bahkan Dalam Waktu Singkat Telah Menemukan Tiat Sui Temiata Tiat Sui Benar-Benar Telah Berubah Menjadi Orang Yang Sangat Baik Orang Mati Memang Tak Mungkin Melakukan Kejahatan Lagi Oleh Karena Itu Semua Orang Mati Adalah Orang Baik Tiat Sui Telah Menjadi Orang Mati Mimpi Pun Toan Giok Tidak Menyangka Kalau Tiat Sui Secara Tiba-Tiba Bisa Mati Bahkan Mati Dalam Keadaan Yang Sangat Mengenaskan Orang Pertama Yang Menemukan Mayatnya Adalah Kyao Lo Sam Kau Temukan Mayatnya Dimana Di Tengah Jalan Raya Apa Penyebab Kematiannya Batok Kepalanya Dibacok Orang Hingga Kutung Tubuhnya Kepalanya Sudah Terkapar Di Tengah Jalan Sementara Batok Mencelat Sejauh Satu Tombak Kematiannya Sungguh Mengenaskan Membunuhnya Tak Ada Yang Melihat Aku Hanya Melihat Golok Yang Dipakai Untuk Membunuhnya Golok Itu Berada Di Atas Peti Mati Peti Mati Itu Disemayamkan Dalam Hang Lin Si Sedang Golok Yang Berada Di Atas Peti Mati Adalah Di Giyok Jib Sentur Milik Toan Giyok Petugas Yang Mengurusi Lelayon Dalam Dara Itu Adalah Luk Yu Orang Penyakitan Ini Di Usianya Yang Uzur Harus Menyaksikan Dua Kali Pembunuhan Sadis Dalam Satu Hari Yang Sama Kematian Mengerikan Dari Putranya Dan Kematian Dari Sahabat Karimnya Kedua Orang Itu Sama-Sama Menjadi Korban Keganasan Sebilah Golok Di Giyok Jib Sengke Cahaya Matahari Tampak Berubah Jadi Suram Setelah Menembus Ranting Pohon Bodi Yang Rimbun Cahaya Yang Reduk Itu Menyinari Dua Buah Peti Mati Yang Berada Di Hadapannya Menyinari Juga Paras Mukanya Yang Pucat Dia Tampak Menjadi Tua Beberapa Tahun Secara Tiba-Tiba Menyaksikan Semua Itu Perasaan Hoa Hoa Hang Ikut Berubah Jadi Sangat Berat Luk Yu Menggunakan Sapu Tangannya Menutupi Mulut Sendiri Kemudian Batuk Berulang Kali Kini Sapu Tangan Itu Sudah Kotor Namun Dia Seakan Tak Ambil Peduli Setelah Termenung Cukup Lama Akhirnya Hoa Hoa Hang Berkata Bukankah Golok Itu Sebenarnya Berada Di Tangan Tiatsui Tapi Dia Tak Pernah Membawanya Jawab Kuto Jin Lalu Ia Simpan Golok Itu Dimana Entahlah Aku Hanya Tahu Discat Senja Tadi Tiba-Tiba Golok Itu Lenyap Aku Berani Menjamin Senja Kemarin Toan Giyok Selalu Ada Bersama Diriku Hoa Hoa Hang Menegaskan Nol Ya Kembali Hoa Hoa Hang Berkata Selain Aku Masih Ada Seorang Lagi Yang Bisa Dijadikan Saksi Siapa Seseorang Yang Tidak Ku Kenal Kau Tidak Kenal Orang Itu Tapi Orang Itu Bersedia Berada Bersama Kalian Kata Kuto Jin Hambar Betul Karena Kami Telah Menolongnya Dari Dalam Sebuah Peti Bahkan Ia Menderita Luka Kuto Jin Memandang Tio Lo Sam Sekejap Sementara Tio Lo Sam Mendengarkan Kepala Mengawasi Belanda Rumah Mimik Muka Kedua Orang Itu Sangat Hambar Tanpa Perubahan Apapun Sebaliknya Paras Muka Hoa Hoa Hang Sedikit Berubah Merah Karena Gelisah Dia Pun Tau Perkataannya Memang Sukar Untuk Membuat Orang Lain Percaya Sekarang Sekalipun Ia Masih Dapat Menemukan Orang Itu Pun Sama Sekali Tak Ada Gunanya Siapa Yang Mau Percaya Perkataan Seorang Asing? Tiba-Tiba Kuto Jin Bertanya Kemarin Malam Kalian Berada Di Mana Kami Berada Dalam Rumah Tiat Sui Apakah Di Sana Ada Orang Bukan Saja Tak Ada Orang Bahkan Semua Barang Dalam Rumah Pun Telah Dipindah Dan Kalian Berdua Berada Di Dalam Rumah Kosong Itu Semalam Suntuk Paras Muka Hoa Hoa Hang Berubah Semakin Merah Persoalan Ini Pun Sama Saja Sukar Membuat Orang Lain Mempercayainya Tiba-Tiba Kuto Jin Menghela Napas Panjang Katanya, Tiat Sui Bukanlah Sahabatku, Juga Bukan Temanku, Sambung Kyao Lo Sam Kuto Jin Segera Mendongakan Kepala Memandang Toan Giyok Tambahnya, Tapi Kau Adalah Sahabat Kami Toan Giyok Menganggu Perlahan Namun Ia Tak Berkata Apa-Apa Dia Memang Tak Mampu Berkata Apa-Apa Walaupun Kita Adalah Sahabat Namun Apabila Sekarang Kau Ingin Pergi Aku Pasti Tak Akan Menahanmu Kembali Kuto Jin Berkata Toan Giyok Sangat Terharu Dan Berterima Kasih Tentu Saja Dia Memahami Maksud Baiku To Jin Pendeta Itu Sedang Memujuknya Agar Secepatnya Pergi Meninggalkan Tempat Penuh Gara-Gara Ini Tiba-Tiba Lu Kiyo Menghela Napas Panjang Dan Ikut Berkata Kau Memang Seharusnya Pergi Dari Sini Aku, Inilah Golok Milikmu Sekarang Boleh Kau Bawa Pergi Kembali Lu Kiyo Berkata Ia Memandang Sekejap Golok Yang Berada Di Atas Peti Mati Kemudian Perlahan-Lahan Melanjutkan Karena Aku Pun Pernah Berkata Kau Adalah Sahabatku Lagi Pula Aku Percaya Padamu Setibanya Dipocu San Ceng Tolong Sampaikan Permintaan Maafku Kepada Cujia Katakan-Katakan Kalau Kami Ayah Dan Anak Tak Bisa Pergi Menyampaikan Ucapan Selamat Kepadanya Tuan Giyok Mengertak Gigi Tidak Membiarkan Air Atanya Berlinang Sambil Menggigit Bibir Sepatah Demi Sepatah Ujarnya Tapi Aku Tak Ingin Pergi Dari Sini Kenapa Tanya Lu Kiyo Dengan Kening Berkerut Karena Aku Memang Tak Dapat Pergi Tiat Sui Sudah Mati Sekarang Tiada Seorang Pun Yang Bisa Mempersulit Dirimu Aku Tahu Lantas Kenapa Kau Tak Mau Pergi Karena Kalau Sekarang Juga Aku Pergi Selama Hidup Aku Akan Selalu Dicurigai Orang Sebagai Pembunuh Tapi Kami Semua Percaya Penuh Kepadamu Apakah Kepercayaan Ini Masih Belum Cukup Selaku Tojin Kalian Percaya Padaku Karena Kalian Adalah Sahabatku Tapi Masih Banyak Orang Di Dunia Ini Yang Bukan Sahabatku Ditatapnya Golok Yang Berada Di Atas Peti Mati Lekat-Lekat Kemudian Perlahan Melanjutkan Apalagi Golok Itu Memang Benar-Benar Golok Keluarga Toan Kami Siapapun Yang Telah Menggunakan Golok Keluarga Toan Untuk Membunuh Orang Peristiwa Ini Jelas Ada Hubungannya Dengan Keluarga Toan Jadi Kau Ingin Menemukan Pembunuh Sebenam Ya Toan Giyok Manggut-Manggut Dan Kau Sudah Menemukan Titik Terang Tanya Pendeta Itu Lagi Hanya Ada Seekor Seekor Apa Seekor Naga Naga Hijau Naga Hijau Maksudmu Perkumpulan Naga Hijau Berubah Paras Muka Kutojin Betul, Ching Leong Hwe Begitu Mendengar Ching Leong Hwe Disinggung, Paras Muka Semua Orang Tampak Berubah Selama Ratusan Tahun Belakangan Di Dunia Perselatan Memang Belum Pernah Terdapat Sebuah Organisasi Yang Begitu Misterius Dan Menakutkan Seperti Ching Leong Hwe Organisasi Ini Betul-Betul Bagaikan Seekor Naga Seekor Naga Beracun Seperti Dalam Dongeng Walaupun Setiap Orang Pemah Mendengar Tentang Kehadirannya Bahkan Percaya Akan Keberadaannya Namun Belum Pernah Ada Yang Benar-Benar Melihatnya Juga Tak Ada Yang Tahu Macam Apakah Bentuk Organisasi Itu Dan Seberapa Besar Daya Pengaruhnya Semua Orang Hanya Tahu Dimanapun Kau Berada Rasanya Hampir Setiap Pelosok Dunia Telah Berada Dalam Lingkaran Pengaruhnya Setiap Saat Kemungkinan Besar Akan Muncul Di Hadapanmu Bahkan Ada Sementara Orang Selalu Merasa Bahwa Setiap Waktu Dirinya Hidup Dalam Pengaruh Ancamannya Begitu Terhimpit Hingga Untuk Bernapas Pun Susah Lewat Lama Kemudian Kuto Jin Baru Menghembuskan Napas Panjang Katanya Jadi Menurut Kau Persoalan Ini Ada Sangkut Pautnya Dengan Ching Leong Hwe Eto'an Giok Mengangguk Aku Tiba Di Sini Pada Tanggal Sembilan Berarti Dua Hari Berselang Betul Aku Bertemu Hoa Yale Pada Senja Dua Hari Berselang Konon Waktu Ibtuka Sedang Minum Arak Di Rumah Makan Semyawan Jejak Hoa Yale Selama Ini Amat Rahasia Karena Dia Tahu Banyak Orang Sedang Mencarinya Bila Seseorang Berusaha Menghindari Kejaran Orang Lain Dia Tak Nanti Akan Mendatangi Tempat Seperti Rumah Makan Semyawan Tapi Buktinya Hari Itu Dia Justru Menampakkan Diri Di Sana Setelah Tertawa Kembali Lanjutnya Bahkan Dia Seolah Kuatir Orang Lain Tidak Melihat Kehadirannya Maka Sengaja Dia Duduk Di Samping Jendela Bahkan Sengaja Menggulung Tinggi Tirai Bambunya Dan Membuka Daun Jendela Lebar-Lebar Rasanya Keadaan Seperti Ini Memang Kurang Sesuai Dengan Kenyataan Yang Sedang Dia Hadapi Kata Kuto Jin Setelah Termenung Sebentar Kemudian Anak Buah Tiat Sui Secara Kebetulan Dating Mencarinya Pada Saat Itu Kebetulan Juga Menemukan Dirinya Persis Di Hadapanku Kata Tuan Giyoko Lebih Jauh Jadi Menurut Kau Semua Kejadian Ini Memang Sudah Dirancang Dan Direncanakan Sebelumnya Aku Tidak Percaya Di Dunia Ini Benar-Benar Terdapat Banyak Kejadian Yang Begitu Kebetulan Kalau Begitu Antara Tiat Sui Dan Hoa Yale Sudah Terjalin Persekongkolan Jauh Sebelumnya Tanya Kuto Jin Setelah Berpikir Sejenak Tuan Giyoko Manggut-Manggut Aku Yakin Mereka Telah Memperhatikan Gerak Gerik Serta Jejakku Sejak Awal Begitu Tahu Aku Datang Mereka Pun Menyiapkan Sandiwara Itu Dan Memperagakan Di Depanku Seandainya Waktu Itu Kau Tidak Ikut Campur Dalam Peristiwa Itu Tanya Kuto Jin Tuan Giyoko Menghela Napas Sahutnya Sambil Tertawa Getir Mereka Pasti Sudah Memperhitungkan Kalau Aku Tak Berakal Berpeluk Tangan Mendadak Hoa Hoa Hang Ikut Menghela Napas Selanya Setelah Mendengus Dingin Seorang Lelaki Muda Yang Berdarah Panas Menganggap Dirinya Hebat Baru Selesai Meneguk Sedikit Arak Bila Melihat Seorang Gadis Cantik Di Angiaya Segerombolan Hwasio Jahat Mana Dia Akan Berpeluk Tangan Melepas Kesempatan Emas Untuk Menyelamatkan Si Cantik Tuan Giyoko Tertawa Getir Sahutnya Sekalipun Waktu Itu Aku Tidak Turun Tangan Memangnya Kau Anggap Mereka Akan Menyudahi Persoalan Dan Begitu Saja Hoa Hoa Hang Mengeling Sekejap Ke Arah Pemuda Itu Katanya Cepat Untungnya Tuan Kongcu Kita Adalah Seorang Enghiong Hohan Yang Tak Tahan Melihat Ketidak Adilan Sehingga Mereka Pun Tak Perlu Membuang Banyak Tenaga Dan Pikiran Untuk Menjebatnya Bila Seorang Wanita Melihat Ada Kesempatan Untuk Mengumbar Resa Cemburunya Dia Pasti Tak Akan Melepaskan Peluang Itu Begitu Saja Kuto Jin Segera Berkerut Kening Tanyanya Lalu Apa Maksud Tujuan Mereka Berbuat Begitu Pertama Mereka Memang Ingin Membunuh Lu Xiaohun Dan Melimpahkan Kesalahan Itu Kepadaku Mereka Menyangka Lu Kiuya Pasti Akan Membalas Dendam Atas Kematian Lu Kongcu Kata Kuto Jin Benar Inilah Yang Dinamakan Siasat Sekali Tumpuk Mendapat Dua Ekor Burung Meminjam Golok Membunuh Orang Bagaimana Dengan Untayan Mutiara Dan Giyok Pei Milik Lu Kongcu Apakah Hoa Yali Sengaja Menghadiahkan Padamu? Bukan Kalau Dia Sengaja Menghadiahkan Untukku Sudah Pasti Aku Tak Akan Menerimanya Sahut Toan Giyok Kemudian Setelah Menghela Napas Katanya Lagi Sambil Tertawa Getir Keruk Yang Dia Gunakan Sangat Hebat Dan Luar Biasa Sampai Aku Sendiri Pun Tertipu Olehnya Baru Sekarang Dia Menyadari Ternyata Hoa Yali Tidak Segoblok Apa Yang Dia Bayangkan Semula Ternyata Dia Sengaja Mencuri Uang Kertas Dan Golok Di Giyok Tu Milik Toan Giyok Sengaja Menyembunyikan Di Dasar Pot Bunga Sengaja Membiarkan Toan Giyok Melihatnya Kemudian Dia Baru Sengaja Berlagak Tidur Agar Toan Giyok Mencuri Balik Semua Barang Miliknya Tentu Saja Dia Pun Telah Memperhitungkan Begitu Berhasil Toan Giyok Pasti Akan Kabur Secara Diam-Diam Dalam Keadaan Terburu-Buru Tentu Saja Toan Giyok Tak Akan Menyangka Kalau Barang Yang Diambilnya Telah Ketambahan Benda Lain Apalagi Semua Barang Itu Memang Dileptakan Pada Satu Kantung Yang Sama Menanti Toan Giyok Menyadari Barangnya Kelebihan Dan Ingin Mengembalikan Kepadanya Perempuan Itu Pasti Sudah Tak Berada Di Sana Lagi Sejak Saat Itu Toan Giyok Pasti Tak Akan Berhasil Menemukan Dirinya Lagi Oleh Karena Itu Toan Giyok Pun Akan Kehabisan Daya Untuk Menemukan Seseorang Yang Bisa Membuktikan Kalau Malam Itu Dia Berada Di Sana Apalagi Setiap Orang Tahu Bahwa Lu Xiaohun Adalah Musuhnya Yang Paling Tangguh Seseorang Demi Memperistri Perempuan Kaya Dan Cantik Memang Tak Aneh Bila Secara Diam-Diam Dia Membunuh Saingannya Lebih Dahulu Menanti Lu Kiyo Menemukan Bahwa Untayan Mutiara Serta Giyok Pei Milik Putranya Berada Di Tangan Toan Giyok Dia Pasti Akan Menuduh Anak Muda Itu Sebagai Pembunuhnya Kuto Jin Menghela Napas Panjang Katanya Sebetulnya Siasat Ini Sangat Hebat Dan Sama Sekali Tanpa Celah Sayangnya Mereka Tetap Salah Memperhitungkan Satu Hal Sambung Toan Giyok Nol Ya Mereka Tidak Menyangka Lu Kiyo Ya Kenal Aku Lebih Dulu Di Meja Judi Bahkan Telah Menganggap Aku Sebagai Sahabatnya Selama Ini Lu Kiyo Hanya Mendengarkan Dengan Wajah Serius Dan Penuh Penderitaan Mendadak Selanya Sebenarnya Tia Tsui Pun Sahabatku Aku Tabu Semasa Masih Kecil Dulu Dia Adalah Tetanggaku Masuk Diara Siaulim Di Usia 12 Tahun Padahal Tia Tsui Adalah Putra Seorang Pembantu Di Rumah Keluarganya Justru Karena Dia Merasa Status Sosial Sendiri Teramat Rendah Maka Timbulah Sifatnya Yang Sombong, Ambisius Dan Ingin Menang Sendiri Orang Yang Rendah Diri Dan Tak Percaya Diri Terkadang Sengaja Berlagak Sok Hebat Dan Jumawa Untuk Melindungi Titik Kelemahan Sendiri Terkadang Manusia Dapat Melakukan Tindakan Dan Perbuatan Aneh Dia Tak Segan Menjadi Hosio Karena Ingin Mempelajari Ilmu Silat Diara Siaulim Dan Menjadi Orang Terkenal Kata Lu Kiyo Oleh Sebab Itu, Di Saat Berlatih Silat Di Diara Siaulim, Dia Berlatih Paling Tekun Dan Serius Karena Itulah Dia Berhasil Memiliki Kepandaian Silat Yang Hebat Toan Giyo Menggut-Manggut Selama Ini Aku Sangat Memahami Wataknya Dan Percaya Dia Tak Akan Bersekongkol Dengan Perempuan Semacam Hoa Yalei Kau Pasti Sudah Lama Tak Berpertemu Lagi Dengannya Silat Toan Giyo Cepat Lu Kiyo Menghela Napas Panjang Ai, Aku Memang Sudah Lama Tak Pernah Berjumpa Dengannya Oleh Sebab Itu Ketika Dia Mengundangku Bertemu Di Sini Aku Sendiri Pun Merasa Sedikit Di Luar Dugaan Setelah Lewat Banyak Tahun Terkadang Watak Dan Tabiat Seseorang Bisa Mengalami Perubahan Sangat Besar Sekalipun Dia Telah Berubah Namun Diara Siaulim Mengutamakan Disiplin Peraturan Yang Berlaku Di Sana Amat Ketat Sementara Dia Sudah 20 Tahun Mengendon Dalam Diara Siaulim Terjun Ke Dunia Persilatan Pun Belum Lama Berselang Bagaimana Mungkin Dia Bisa Kenal Bandit Perempuan Macam Hoa Yalei Dengan Tabiatnya Tentu Saja Dia Tak Akan Bersekongkol Dengan Hoa Yalei Kata Toan Giyo Setelah Berpikir Sebentar Benar, Memang Tak Mungkin Lu Kiyo Mengangguk Sebetulnya Dia Bukan Bersekongkol Dengan Hoa Yalei Melainkan Dengan Ching Leong Hwe Toan Giyo Menerangkan Ching Leong Hwe Tanya Lu Kiyo Dengan Kening Berkerut Ketika Meninggalkan Diara Siaulim Dalam Keadaan Gusar Alasan Utamanya Adalah Karena Ia Sadar Posisinya Dalam Diara Siaulim Sudah Mentok Dan Tak Mungkin Bisa Lebih Menonjol Lagi Maka Dia Ingin Pergi Keluar Dan Melakukan Perbuatan Yang Bisa Menggemparkan Kolong Langit Tapi Dia Sebatang Kara Tak Punya Teman Tak Punya Komplotan Apalagi Sudah Lama Hidup Sebagai Pendeta Terhadap Masalah Persilatan Maupun Jago Dalam Kango Pasti Terasa Asing Untuk Bisa Melakukan Satu Pekerjaan Besar Dia Harus Menemukan Seorang Pembantu Yang Handal Dan Memiliki Kekuatan Sangat Besar Setelah Termenung Sejenak Akhirnya Lu Kiyo Manggut-Manggut Dia Seakan Telah Memahami Sebagian Duduknya Persoalan Kembali Toan Giyok Berkata Tampaknya Ching Leong Hwe Memanfaatkan Kelemahan Itu Untuk Menariknya Bergabung Dengan Mereka Dengan Tabiatnya Mana Mungkin Ia Relah Di Peralat Orang Begitu Saja Aku Rasa Dia Pun Ingin Memperalat Kekuatan Ching Leong Hwe Untuk Memperluas Pengetahuan Serta Kenalannya Jadi Bisa Jadi Persekongkolan Ini Merupakan Sebuah Bentuk Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Setelah Menghela Napas Lanjutnya Ching Leong Hwe Adalah Sebuah Organisasi Yang Luar Biasa Mau Orang Segera Ada Orang Mau Duit Segera Ada Duit Bagi Siapapun Kehadiran Mereka Jelas Merupakan Sebuah Daya Tank Luar Biasa Apalagi Pada Dasarnya Dia Memang Seorang Temperamen Yang Bertindak Menurut Suara Hati Sendiri Lu Kiu Terbungkam Dia Tidak Bicara Lagi Dia Pun Tahu Apa Yang Diucapkan Toan Giyok Bukan Saja Tak Salah Bahkan Sudah Disampaikan Dengan Perkataan Yang Paling Sopan Setelah Perjumpaannya Dengan Tia Tsui Dia Pun Merasa Sepak Terjang Tia Tsui Kelewat Berlebihan Tertadang Apa Yang Dia Lakukan Membuat Orang Lain Susah Untuk Menerimanya Tentang Apa Yang Diucapatannya Dengan Perkataan Yang Diucapatannya Dengan Perkataan